wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua, welcome back to my channel dia Nova Arianti semoga teman-teman semuanya sehat-sehat ya amin kali ini aku mau bikin cemilan dari olahan tahu yang rasanya enak banget dan sangat tiami namanya bola-bola tahu bahan dan juga cara bikinnya sangat mudah ya teman-teman mau tau kan cara bikinnya so, tonton terus ya video ini sampai selesai bantu support channel ini ya teman-teman dengan like, beri komentar yang positif yang belum subscribe please subscribe dulu ya jangan lupa tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku berikutnya terima kasih langkah pertama siapkan wadah lalu tambahkan 7 buah tahu ukuran besar kalau sudah lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam halus lalu ini diaduk sampai tahunya ini hancur dan tercampur rata nah ini sudah rata lalu tambahkan 1 butir kuning telur lalu ini diaduk sampai kuning telurnya tercampur nah kalau sudah rata lalu tambahkan juga 3 sendok makan tepung serbaguna kalau sudah lalu ini diaduk sampai semua bahannya ini tercampur dengan merata nah kalau bahan-bahannya sudah tercampur rata semua seperti ini ambil sedikit atau secukupnya saja adonan tahu lalu dibulat-bulatkan nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman lalu lakukan dengan cara yang sama sampai semua tahunya habis nah ini sudah selesai semua seperti ini ya teman-teman lalu ini dibiarkan dulu selama 20-30 menit atau boleh juga disimpan di dalam kulkas sambil ditutup dan ini tujuannya supaya adonan tahunya ini lebih padat nah ini sudah 30 menit dan sudah dikeluarkan dari kulkas lalu bola tahunya ini siap untuk digoreng berikutnya panaskan minyak goreng dalam wajan dan kalau sudah dirasa minyaknya ini sudah cukup panas lalu goreng bola-bola tahunya dan jangan lupa supaya tidak lengket sendok tahunya ini diolesin dulu dengan minyak goreng lalu goreng tahunya sampai mateng sampai berwarna kuning kecoklatan nah ini tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan atau golden brown tandanya ini sudah mateng lalu ini diangkat dan ditiriskan kalau sudah lalu goreng semua tahunya dengan cara yang sama sampai selesai bola-bola tahunya sudah ready bola-bola tahunya ini kelihatan sangat yummy dan tadi aku udah cobain rasanya ini jujur nih teman-teman enak banget bagian luarnya krispi tapi bagian dalamnya ini lembut dan enak banget bola-bola tahu ini bisa juga dimakan langsung dengan saus sambal ataupun jadikan lauk makan nasi itu semuanya enak ya teman-teman nah teman-teman harus cobain ya resep bola-bola tahunya karena bahan dan cara bikinnya ini sangat mudah ya teman-teman jadi anti gagal oke teman-teman silahkan dicobain ya dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video ini sampai selesai sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barokallah fikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!